Jangan lupa like, share, dan subscribe. 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 Kurang lebih seperti itu. Saya merenung berkali-kali. Saya kira itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yang lupa like, share, dan subscribe. Jadi, akhir April ini sudah total, sudah tidak ada pembangunan lagi, sudah tidak ada pemasangan lagi. Ternyata, Cuma aspa, cuma aspa doang. Yang seratus persennya. Fasilitas persennya. Fasilitas persennya. Fasilitas persennya. Yang dimana sebentar lagi, bro. Sebulan lagi, bro. Sebulan lagi pelaksanaannya. Tapi sirkuitnya belum jadi. Ini baru lima puluh persen. Bukan seratus persen, Dodol. Ini baru lima puluh persen. Terus ente nanti. Mau menyalahkan Jokowi. Kalau permula E ini gagal. Mau menyalahkan Jokowi. Kalau permula E ini dibatalkan. Berantakan. Inilah pelakuan orang-orang munafik, bro. Menghina. Lalu meminta tolong. Nanti kalau sudah ditolong, mengklaim. Prestasi dia sendiri. Ya seperti Jisah, perhatiin. Jisah itu dibangun di era Jokowi. 80% tidak naik oleh pemerintah pusat. Lalu 20%nya oleh Anies Baswedan. Tiba-tiba dia mengklaim. Dengan sombongnya, dengan bangganya. Bahwa ini karya dia. Inilah kelakuan orang-orang munafik kayak gini. Yang kayak gini mau jadi presiden. Orang munafik seperti ini yang akan jadi presiden. Kalau saya enggak lah. Dia memang udah nggak bisa kerja. Dia memang udah nggak pantas. Selain naik dengan cara-cara yang jahat. Dia menjabat pun. Menjabat pun. Melakukan kejahatan-kejahatan yang terus-menerus berulang-ulang. Saya kira rakyat Indonesia harus mulai sadar. Eling. Waras. Jika kita ingin negara ini baik. Carilah pemimpin yang baik. Kecuali kalau kalian ingin negara ini hancur lebur. Ya silahkan. Pilih pemimpin yang otaknya hancur. Pemikirannya hancur. Lisanya hancur. Perbuatannya hancur. Seperti Anies Baswedan. Na'udzubillah Thumban Na'udzubillah. Ingat sekali lagi. Anies Baswedan ini maskotnya hilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.